Pemirsa salah satu sekolah di Soreyang, Kabupaten Bandung telah melaksanakan kegiatan belajar mengajar tatap muka dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan. Pembelajaran secara tatap muka dilakukan dengan pembagian siswa per kelas sebanyak 50% dari total jumlah siswa tersebut. Setelah beberapa bulan melaksanakan proses pembelajaran secara daring di rumah masing-masing, salah satu yayasan pendidikan Satu Atap di kawasan Soreyang, Kabupaten Bandung mulai melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka. Meski demikian, pihak sekolah tetap mengedepankan protokol kesehatan COVID-19, antara lain dengan tetap mengenakan masker dan mencuci tangan dengan sabun. Pembelajaran tatap muka dilakukan dengan sistem berjenjang dengan membagi pertemuan secara bergiliran per satu pekan KBM tatap muka dan dua pekan secara daring. Sementara untuk menerapkan jaga jarak atau social distancing, satu ruang kelas hanya diisi oleh 25 siswa saja. Sedangkan untuk jam belajar yakni pukul 8 pagi hingga 12 siang. Pembelajaran tatap muka yang dilaksanakan oleh pihak sekolah disambut baik oleh siswa. Salah seorang siswa mengaku pembelajaran secara tatap muka dirasa bisa membuat lebih fokus dan dapat kembali bertemu dengan teman-teman meskipun tidak seluruh siswa bisa hadir secara bersamaan. Pembelajaran ke sekolah lagi. Pembelajaran mengaku kegiatan belajar-mengajar secara tatap muka sudah dilakukan pihaknya sejak tiga pekan terakhir. KBM tatap muka dilakukan atas persetujuan 95% orang tua murid yang sebelumnya sudah diberikan angket terlebih dahulu. Akhirnya kalau yang namanya pendidikan secara materi itu bisa dilakukan dengan online. Tapi untuk pembenahan atau pembentukan karakter ataupun pembenahan ahlak ini gak bisa kita dilakukan secara online. Itu harus langsung observasi terhadap anaknya, terhadap siswanya. Karena yang kita junjung tinggi di sini adalah pembenahan di ahlaknya. Mungkin permintaan orang tua juga? Betul, orang tua di sini. Jadi sebelum kita melaksanakan tatap muka ini, sebetulnya kita menggunakan angket kepada orang tua. Dari 700 siswa yang ada di sini, kepada orang tua 700 itu semuanya angket dan 95% mengizinkan untuk tatap muka. Pihak Yayasan menyatakan, proses pembelajaran secara tatap muka telah mendapat persetujuan dari Kementerian Agama. Rezitya Prasajah, Bandung TV